Pemerintah Indonesia kucurkan dana senilai 31 miliar rupiah atau 2 juta dolar Amerika Serikat untuk bantu penanganan gempa Turki dan Suria. Baik Turki dan Rusia masing-masing menerima 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 15,1 miliar rupiah. Dikutip dari tribunews.com, dana bantuan tersebut diserahkan pemerintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nantinya BNPB yang menyalurkan bantuan tersebut untuk dikirimkan ke Turki dan Suria. Bantuan pertama pemerintah menyiapkan uang tunai sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat sebagai bantuan penanganan bencana pasca gempa bumi untuk Turki dan Suria. Turki dan Suria masing-masing akan menerima 1 juta dolar Amerika Serikat. Selain dana tunai, Indonesia juga menyiapkan dukungan logistik baik makanan siap saji maupun peralatan yang dibutuhkan di lokasi sebagaimana daftar kebutuhan mendesak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Daftar kebutuhan mendesak dari kedua negara antara lain, matras, selimut hangat, baju dan sepatu musim dingin, paket makanan dan kebersihan diri, pempers dewasa dan anak, obat-obatan perangkat tenaga suria seperti lampu, energi dalam kecil atau besar, tanda keluarga, alat penguruh keruntuhan, alat P3K, serta genset. Genset dinilai diperlukan lantaran di Turki saat ini sedang dilanda musim dingin, sehingga dapat membantu untuk menghadapi kondisi puncak musim dingin tersebut. Selanjutnya saat ini kita juga sedang mengumpulkan dan menyiapkan logistik berupa logistik permakanan beserta logistik peralatan yang nantinya akan kita kirimkan dalam waktu dekat juga sesegera mungkin beserta dengan dukungan dana tunai yang estimasi awal nilainya berjumlah 1 juta USD untuk Turki dan 1 juta USD untuk Suria. Selain dukungan dana tunai tersebut, logistik permakanan dan peralatan akan dikirimkan secara langsung dari Indonesia menggunakan 2 unit pesawat ke masing-masing negara jadi totalnya ada 4 unit pesawat dengan total dukungan logistik sebesar 70 ton untuk masing-masing negara Turki dan Suria. Terima kasih telah menonton!